Halo, jumpa lagi di Gilbam Gijen kali ini bikin kue sakon bakar ini namanya lentre kalau di daerah ngersik Jawa Timur ini rasanya renyah dan bagian dalamnya itu lembutnya renyah langsung kita bikin ya 250 gram kelapa parut setengah tua disangrai sampai agak kering sampai kadar airnya itu berkurang ya sudah kering kayak gini tapi enggak sampai warna kecoklatan diangkat, tunggu sampai dingin dulu masukkan 100 gram gula pasir setengah sendok teh garam setengah sendok teh vanili bubuk 125 gram tepung ketan kemudian diaduk sampai tercampur rata percikan 5 sendok makan air cukup sampai lembab saja ya teman-teman jangan sampai menggumpal aduknya kayak gini jangan diuleni ya jadi enggak sampai menggumpal gitu nah seperti ini enggak nempel ya ini sudah cukup sudah tercampur rata siapkan loyang alasi kertas roti bentuk cetakan sesuai selera ya saya pakai cetakan yang ini karena saya enggak punya cetakan lain diisi sampai penuh jangan ditekan-tekan ya teman-teman cukup diratakan saja kayak gini karena kalau ditekan nanti jadinya keras cukup diratakan ringan saja asal rapi di sampingnya jadi nanti renyah hasilnya kerjakan semua sampai selesai setelah selesai dipanggang di suhu 180 derajat selama 25 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya ini sudah dipanggang hasilnya kalau sudah matang jadinya kokoh seperti ini kita cobain dulu ya ini hasilnya renyah banget renyah dan lembut enak dan manis selamat mencoba resepnya terima kasih sudah berkunjung di Bilbam Kitchen selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba